Start News Start News Jendela Informasi Anda Kapolda Sumatera Utara dan Pangdang Tinjau Vaksinasi Anak di Sekolah Adnani Panyabungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kami perbarui informasi kamu untuk berita seputar Bumi Gordang Sambilan Dalam Start News, Jendela Informasi Anda semula jadi berita Bersama saya, Fabi Ashar Kapolda Sumatera Utara, Irzen, Polisi, Pancaputra, Simanjontak Bersama Pangdam 1 Bukit Barisan Maizenteni Ahmad Daniel Hardin Disambut dan diulosi saat meninjau pelaksanaan akselerasi vaksinasi untuk anak-anak Di Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Adnani Jalan Bakti Abri, Kelurahan Panjabungan 2, Kecamatan Panjabungan Kabupaten Mandeling Natal, Jumat 18 Maret 2022 Sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat Kapolda dan Pangdam datang bersama Kepala Kanwil Kebenak Sumut Abdul Amri Siregar dan Ketua MUI Sumut, Hazi Martuasi Menjontak Para pejabat tinggi Sumut itu disambut unsur Forkopimda Mandeling Natal Tampak hadir menyambut Kapolda dan Pangdam bersama rombongan Di antaranya Bupati Mandeling Natal, Haji Muhammad Zafar Suhairi Nasution Wakil Bupati Mandeling Natal, Atika Azmi Utami Nasution Ketua DPRD Madina Erwin Effendi Lubis Kapolres Madina, AKBP Reza Hairul AS Kajari Madina, Novan Hadian Ketua Pangadilan Agama Madina Hasanuddin Hasibuan Dan para Kepala OPD Kapolda Sumut, Irzen, Paul Panca, Putra Sima Jontak Dan Pangdam 1 Bukit Barisan Maizenteni Ahmad Daniel Hardin Bersama rombongan meninjau akselerasi vaksinasi massal Untuk 1.200 anak sekolah dari 48 SD di Penyabungan Selain berdialog dengan anak-anak Kapolda Sumut dan Pangdam juga memberikan bingkisan berupa makanan dan minuman ringan Kepada anak-anak peserta vaksin Menjelang bulan suci Ramadan, Polda Sumut dan instansi terkait lainnya Terus mengejot pelaksanaan vaksinasi massal dosis kedua dan ketiga Terutama di 13 kabupaten kota di Sumatera Utara Yang belum mencapai target 70% Itu sebabnya Kapolda berharap vaksin dosis kedua harus dimaksimalkan Bahkan Kapolda meminta kepada seluruh jajaran Agar membuat strategi out of the box untuk percepatan vaksinasi Menurut Kapolda, aktivitas masyarakat akan mengalami peningkatan pada bulan suci Ramadan Untuk itu, dia berharap capaian vaksinasi sudah maksimal Terutama pada target kalangan lanjut usia dan anak-anak Reporter Ika Rodia Putri Bagi informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini di Stat News Untuk berita terbaru dari kami, kamu bisa baca di www.statnews.co.id Demikian Stat News Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan Dengan memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan Saya P.B. Ashar pamit Wassalamualaikum Wr. Wb Stat News Stat News Jendela informasi Anda 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 Jendela informasi Anda